KANIBALISMA MANUSIA Kanibalisme manusia atau praktek memakan tubuh sesama manusia ternyata pernah terjadi beratus bahkan beribu tahun yang lalu. Di Meksiko Utara ditemukan gudang tulang manusia milik suku kuno, Sisi Mes. Diduga sekitar tahun 1425, praktek kanibalisme telah dilakukan oleh suku tersebut sebagai bahan persembahan. Namun beberapa orang berikut ini menjadi kanibal karena terpaksa, karena tak ada pilihan lain dan untuk bertahan hidup dari kematian. Bencana yang terjadi terkadang membuat seseorang tak lagi dapat berpikir normal, seperti terdampar di pegunungan terpencil di musim dingin tanpa makanan. Berikut kisah-kisah kanibalisme yang terpaksa dilakukan untuk bertahan hidup versi on the spot. Di awali dari kisah kanibalisme yang paling terkenal dalam sejarah yang terjadi di pegunungan Cili Andes di perbatasan Argentina dan Cili pada musim dingin tahun 1972. Peristiwa ini bermula saat pesawat carteran Uruguay Air Force Flight 571 yang membawa 4-5 orang penumpang jatuh. 29 penumpang berhasil selamat, namun karena medan yang berat, satu demi satu korban berjatuhan. 8 orang tewas tertimbun longsoran salju, yang lainnya kemudian tewas karena berbagai sebab, seperti tidak mampu bertahan di suhu yang luar biasa dingin dan karena cedera. Para korban berada di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut pada saat musim dingin sedang hebat-hebatnya dengan hanya memakai pakaian seadanya tanpa makanan. Maka satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memakan teman-teman mereka yang telah tewas, layaknya seorang kanibal. 11 hari setelah peristiwa, pemerintah setempat menghentikan operasi penyelamatan, tepatnya setelah 8 hari usaha pencarian, karena pihak berwenang menganggap semua korban pasti tidak ada yang selamat. Namun ternyata 16 orang yang selamat tetap terjuang mencari bantuan, sampai akhirnya setelah 72 hari bertahan, para korban itu datang sendiri melaporkan lokasi mereka. Pengalaman luar biasa ini akhirnya disilamkan pada tahun 1993. Berikutnya adalah ekspedisi yang paling disesali sepanjang masa. Peristiwa yang populer dengan sebutan ekspedisi Franklin ini adalah tentang seorang perwira angkatan laut yang sudah berpengalaman dan berkali-kali memimpin ekspedisi. Tahun 1845, atas perintah Sir John Barrow, Franklin memimpin ekspedisi dengan keyakinan akan menyelesaikan pemataan bagian barat laut ujung Kanada dan melayari kutub utara. Ekspedisi itu sendiri dilakukan dua kapal canggih di jamannya, yaitu Erebus dan HMS Terror. Namun sayang, konon dua kapal ini terkepung es di selat Victoria dekat Pulau King William di Artik Kanada. Franklin dan 128 kru dan peneliti hilang. Nasib ekspedisi Franklin ini baru terungkap berabad-abad kemudian. Barulah pada tahun 1981, tim ilmuwan yang dipimpin Prof. Owen Betty berhasil mengungkap beberapa hal dari temuan mereka di Pulauan Beshi dan Pulauan Raja William. Di Pulau King William ternyata menjadi kanibalisme karena kelaparan, sehingga akhirnya semua terbunuh. Sementara di Pulau Beshi, di mana beberapa awak dikubur ditemukan bahwa mereka meninggal karena radang paru-paru dan mungkin TBC dan keracunan timak. Berikut adalah kisah Alfred Packer yang dikenal sebagai satu-satunya warga Amerika yang pernah dihukum dengan tuntutan kanibalisme. Pada 9 Februari 1874, Alfred dengan lima orang lainnya melakukan ekspedisi di Pegunungan Colorado. Dua bulan kemudian, Alfred kembali dari ekspedisi sendirian. Ketika ditanya ke mana anggota ekspedisi lainnya, pria yang lahir tahun 1842 dan tewas pada tahun 1907 itu mengatakan bahwa ia telah membunuh mereka semua untuk bertahan hidup dengan terpaksa memakan tubuh teman-temannya. Alfred Packer sebenarnya dituntut sebagai pembunuh bukan kanibalisme, karena secara hukum di Amerika Serikat, kanibalisme bukanlah kejahatan. Berikut adalah kisah kanibalisme yang berhubungan dengan holocaust. Holocaust adalah genosida sistematis yang dilakukan Nazi Jerman terhadap berbagai kelompok etnis, keagamaan, bangsa, dan sekuler pada masa Perang Dunia II. Dan bangsa Yahudi di Eropa merupakan korban-korban utama dalam holocaust, yang disebut kaum Nazi sebagai penyelesaian terakhir terhadap masalah Yahudi. Konon, para tawanan Perang Jerman ini dibiarkan kelaparan di kem-kem konsentrasi yang didirikan Jerman. Dampaknya, demi mempertahankan hidupnya, para tawanan pun saling memangsa satu sama lain. Sampai saat ini, peristiwa itu masih menjadi sumber perdebatan genosida yang diciptakan Adolf Hitler ini. Konon memakan jumlah korban bangsa Yahudi mencapai 6 juta jiwa. Mereka ditembak, disiksa, dan diberi gas racun di kampung Yahudi dan kem konsentrasi. Selain kaum Yahudi, kelompok-kelompok lain yang dianggap kaum Nazi tidak disukai adalah bangsa Polandia, Rusia, suku Slavia lainnya, penganut agama Katolik Roma, orang-orang cacat, termasuk cacat mental, homoseksual, saksi Yehua, komunis, suku Jipsi, dan lawan-lawan politik. Jika dijumlahkan dengan kelompok-kelompok ini serta kaum Yahudi, maka jumlah korban holocaust bisa mencapai 9 hingga 11 juta jiwa. Beralih ke kisah pengepungan paling lama dan paling banyak memakan korban sepanjang sejarah. Pengepungan Leningrad, atau dikenal dengan sebutan Blokade Leningrad, adalah operasi militer berkepanjangan yang dilakukan oleh Jerman dan pasukan pertahanan Finlandia untuk memblokade Leningrad, Rusia pada 8 September 1941. Pengepungan ini berlangsung selama 2 tahun dan menimbulkan korban sebanyak 1,5 juta jiwa. Kota Leningrad benar-benar terisolasi, baik di darat maupun laut. Selama berbulan-bulan, para penduduk hanya makan dari danau yang ada di sana. Namun saat musim dingin tiba, danau menjadi beku. Hal itu membuat tentara Soviet mengalami kesulitan untuk memasuk makanan, dan masyarakat pun mulai kelaparan. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, para tukang roti di kota itu diperintahkan untuk membuat roti yang dicampur dengan serbuk gergaji, burung, tikus, dan makanan-makanan lain yang dalam kondisi normal tidak layak untuk dimakan. Setelah itu, praktek kanibalisme pun terjadi di seluruh kota. Sampai-sampai polisi Leningrad merasa perlu melakukan patroli anti-kanibalisme untuk mencegah kondisi makin buas dan tak terkendali. Meski begitu, kanibalisme tetap terjadi meski sembunyi-sembunyi. Diperkirakan tragedi itu menyebabkan tewasnya 1,5 juta orang. Berdasarkan catatan sejarah, ini bukan pertama kalinya rakyat Soviet melakukan kanibalisme. Sebelumnya, antara tahun 1932 hingga tahun 1933, saat terjadi bencana kelaparan yang luas di Ukraina, praktek kanibalisme juga terjadi. Dan kisah kanibalisme untuk bertahan hidup yang terakhir terjadi pada awal-awal abad ke-19. Saat itu, dunia maritim memang marak dengan cerita-cerita mengerikan seputar kecelakaan. Pada tahun 1820, kapal Essex atau kapal pemburu Paus mengalami kecelakaan saat Paus menabrak kapal tersebut hingga Karam di 3.700 km sebelah barat pantai barat Amerika Serikat. Sebanyak 21 awak berhasil melamatkan diri di pulau Henderson. Mereka bertahan dengan makan ikan, burung, juga tumbuhan yang ada. Sayangnya itu hanya cukup untuk seminggu. Selanjutnya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka kemudian masih mencoba bertahan dengan meminum air seninya sendiri. Namun lama-kelamaan, mereka jadi saling membantai dan saling memakan tanpa mengenal teman, sahabat, bahkan saudara. Tragisnya, kapten kapal Pollard ikut memakan sepupunya yaitu Owen Coving yang sebelumnya dibantai oleh anak buahnya sendiri. Hampir setahun kemudian, barulah pertolongan datang dari kapal penangkap ikan Doppin Nantuket 95. Saat itu, dua orang selamat termasuk sang kapten. Dan di tempat terpisah, kru lain berhasil diselamatkan kapal dagang India. Akhirnya, sebetul 8 orang berhasil diselamatkan. Dan berdasarkan pengakuan mereka, mereka berhasil bertahan hidup dengan mengkonsumsi mayat tujuh temannya. Pemirsa itulah kisah kanibalisme yang terpaksa dilakukan untuk bertahan hidup versi on the spot. Pemirsa itulah kisah kanibalisme yang terpaksa dilakukan untuk bertahan hidup versi on the spot.